Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap. Salam, saudara yang dikasih oleh Tuhan, God Lover yang dikasih oleh Tuhan, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Resengat malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita. Kita datang kepadanya di dalam doa. Bapak di surga, kamu ucap syukur. Karena dalam hadirat mula kami mengalami kelegaan sejati. Apapun situasi dan keadaan yang mengganggu hati dan pikiran kami saat ini, kami bawa kepadamu. Kami sangat percaya kelegaan, ketenangan, dan misjahtera Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kami sangat yakin Tuhan akan memberi kami pertolongan. Masalah-masalah yang mengganggu pikiran kami satu persatu akhirnya bisa kami selesaikan. Bapak kami rindu mendengar suaramu sebelum kami beristirahat. Nyatakan firmanmu kepada kami melalui hambamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memiliki kebutuhan, biasanya sebagai manusia kita suka berpikir dengan apa yang ada atau apa yang sedang kita miliki. Pikiran kita itu sangat fokus dengan apa yang kita pegang, apa yang kita punya. Tetapi ketika Tuhan memenuhi kebutuhan manusia, tidak pernah dibatasi. Apapun, bahkan karena dia adalah pribadi yang maha kuasa, dia sanggup untuk mencukupi kebutuhan manusia dari yang tidak ada. Satu perikub yang akan kita pelajari hari ini adalah 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Perikub ini memberi sebuah gambaran yang indah sekali, memberi pengajaran iman yang indah dalam hidup kita. Ketika orang dari Baal Salisa datang kepada Elisa, membawa roti hulu, 20 roti jele dan gandum baru, Elisa kemudian memerintahkan agar pelayannya membagikan kepada mereka semua yang hadir saat itu. Tetapi pelayannya itu merasa kesulitan karena jumlah roti itu terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang ada saat itu, yaitu 100 orang. Tetapi kemudian Elisa meyakinkan pelayannya bahwa itu pasti akan cukup karena Tuhan sudah berfirman bahwa makanan itu akan cukup walaupun jumlahnya cuma sedikit. Bahkan nanti pasti akan sisa. Saudara dari Perikub ini kita bisa belajar beberapa prinsip iman yang sangat penting sekali. Tapi sebelumnya mari kita membacanya dulu Perikub ini. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi ala roti hulu hasil yaitu 20 roti jele serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayanan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Hal pertama dari prinsip iman tentang hal ini adalah Tuhan selalu punya cara untuk memelihara hidup kita. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup Elisa dan rombongan nabi-nabi dengan mendatangkan seorang Baal Salisa yang membawa makanan kepada mereka. Demikian juga Tuhan tahu ketika kita memiliki kebutuhan yang besar, kebutuhan yang tidak sanggup kita penuhi sendiri, Tuhan bisa memakai orang-orang tertentu untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Tuhan tahu saat yang tepat dan memakai orang yang tepat untuk mencukupi kebutuhan kita. Tuhan selalu punya jalan, Tuhan selalu punya cara untuk memberkati kita semua. Jadi jangan pernah pesimis, jangan pernah menjadi tawar hati ketika situasinya sulit, kebutuhannya sangat besar, kita tidak sanggup secara hitung-hitungan, tidak mungkin kita bisa memenuhinya, bahkan mungkin kita berpikir tidak ada jalan keluarnya lagi. Karena sesungguhnya Tuhan itu selalu punya cara, punya jalan untuk menolong kita. Jadi Tuhan punya segala macam cara yang tidak terbatas. Ingat, Dia maha kuasa, tidak hanya berkuasa, tetapi maha kuasa sanggup mengadakan dari yang tidak ada. Sanggup melakukan sesuatu yang kelihatannya tidak berharga, menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Prinsip kedua yang kita bisa pelajari dari perikup ini, keterbatasan kita tidak pernah menghalangi Tuhan untuk mencukupi kebutuhan kita. Sebenarnya wajar melihat kekhawatiran pelayan Nabi Elisa ketika diperintahkan bagikan 20 roti ini kepada 100 orang. Bagaimana cara membaginya? Kalau harus dibagi, berarti roti itu harus dipecah-pecah jadi 5. Berarti kecil sekali. Padahal Elisa berkata, nanti akan ada sisa. Mereka akan kenyang, bahkan ada sisanya. ada kekhawatiran. Karena itu tidak masuk logikanya, tidak masuk hitung-hitungannya sebagai manusia. Tetapi, cara berpikir manusia memang selalu terbatas. Cara berpikir manusia dibatasi dengan apa yang dia bisa lihat, apa yang dia bisa pikirkan saja. Itu cara berpikir manusia. tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu pribadi yang tidak terbatas. Kuasanya sanggup melipat gandakan yang sedikit menjadi banyak. Bahkan melebihi yang kita butuhkan. Kembali, saudara-saudara, jangan pernah pesimis, jangan pernah kecil hati, jangan pernah tawar hati. Kalau saudara merasa cuma punya sedikit saja di tanganmu. Karena yang sedikit itu kalau diberkati Tuhan, maka bisa berubah menjadi berlipat kali ganda. Kuncinya apa? Imanmu kepada Tuhan. Prinsip yang ketiga, taat kepada perintah Tuhan. Karena diperintahkan oleh Nabi Elisa, pelayan itu akhirnya membagikan makanan itu juga kepada seratus orang yang ada di situ. Sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika pelayan tersebut melakukan seperti yang diperintahkan, maka mujisat pun terjadi. semua orang yang ada bisa makan sampai kenyang. Bahkan setelah itu ada sisanya. Saudara-saudara sangat menarik kisah ini. Karena kalau kita membuka Alkitab kita di perjanjian baru, di sana juga ditulis kisah bagaimana Yesus memberi makan lima ribu orang hanya dengan lima roti dan dua ikan. Saudara-saudara bisa baca lebih lengkap. Itu di Lukas pasal 9, ayat 10 sampai 17. Yesus lakukan mujisat yang luar biasa. Tidak hanya lima ribu orang laki-laki itu semua kenyang. Hanya dengan lima roti dan dua ikan. Tetapi juga ada sisa yang begitu banyak. kuncinya supaya mujisat itu terjadi. Kuncinya supaya kita bisa mengalami kecukupan dari yang kecil. Tetapi yang kecil itu diberkati Tuhan apa? Percaya dan bertindak seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Percaya dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Seringkali kita terlalu banyak memakai pikiran kita lebih kuat dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memang memberkati pikiran kita. Tuhan memang memberi kita kemampuan untuk menilai, kemampuan untuk menimbang-nimbang, kemampuan untuk berpikir. Itu sesuatu yang merupakan bagian dari berkat Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa pikiran Tuhan selalu melampaui keterbatasan pikiran kita. Disitulah pentingnya kita percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Walaupun untuk sementara kita bingung seperti pelayan Elisa tadi bingung bagaimana mungkin 20 roti bisa memenuhi kebutuhan 100 orang. Seperti para murid Yesus juga bingung bagaimana mungkin lima roti bisa memberi makan lima ribu orang laki-laki. Sesuatu yang tidak masuk akal dan sulit untuk dihitung-hitung. Tetapi ketika mereka bertindak berdasarkan apa yang Tuhan katakan. ketika mereka melakukan langkah-langkah iman tindakan iman ketaatan terhadap firman Tuhan disitu kuasa Tuhan bekerja disitu mulai terjadi yang namanya keajaiban yang namanya mujizat sehingga kita akan bisa mengalami bagaimana kecukupan yang dari Tuhan itu memang melampaui apa yang sanggup kita lakukan melampaui apa yang kita miliki Tuhan ingin saudara selalu terpelihara dengan sempurna Tuhan ingin hidupmu tercukupi senantiasa kembali kuncinya adalah percaya dan bertindak seperti yang diperintahkan Tuhan biarlah kuasanya bekerja menjamah kehidupan rumah tanggamu bisnismu usahamu pekerjaanmu segala sesuatu yang saudara lakukan akhirnya menjadi berhasil karena diberkati oleh Tuhan mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami bersyukur luar biasa sekali anugrah dan kuasamu ketika bekerja dalam kehidupan hamba-hambamu ketika bekerja dalam kehidupan umatmu Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada karena kuasamu tidak terbatas Tuhan mampu menjadikan yang kecil itu berubah menjadi sesuatu yang begitu besar Tuhan mampu untuk mengubah yang lemah yang lemah menjadi sangat kuat segala perkara tidak ada yang mustahil bagimu karena engkau maha kuasa hambamu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kebutuhan yang begitu besar dalam keterpurukan secara ekonomi dalam kelemahannya mereka merasa tidak berdaya untuk mengatasi semua kebutuhannya kiranya firman Tuhan ini memperbarui hatinya menumbuhkan kembali imannya untuk sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan katakan bertindak dengan ketaatan melakukan apa yang Tuhan perintahkan musisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak-anakmu musisa terjadi dalam kehidupan ekonomi anak-anakmu bisnisnya pekerjaannya diberkati Tuhan dan dilimpai dengan berkat Tuhan terpuji namamu Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya silahkan jika saudara ingin memberikan komentar tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel diaspora tv baik saudara sebelum kita berpisah mari kita memperkatakan bersama-sama masmur 4 ayat 8 sampai 9 engkau telah memberikan sukacita kepada aku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman puji Tuhan selamat bercerahan doa saya senantiasa untuk saudara malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God Tuhan Yesus memberkati kita semuanya salam hatiku siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati